Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali kita berjumpa di video bab 13 tentang menilai investasi dengan net present value sebelumnya teman teman sudah belajar di bab 12 tentang cara menilai investasi dengan net present value khusus di bab 13 ini teman teman akan belajar dari sisi kapital budgetingnya bagaimana skema-skema budgeting dalam menilai sebuah investasi tidak perlu panjang lebar langsung kita belajar tentang bab 13 oke di bab 13 ini diawali dengan ada penjelasan tentang 6 kriteria ya kriteria dalam kapital budgeting atau variasi-variasinya ya ini ya saya kasih tanda merah yang pertama adalah masalah metode penjutan yang dipercepat masalah keterbatasan dana masalah modal kerja dalam kapital budgeting masalah pemilihan aktifa masalah penggantian aktifa pengaruh inflasi pada penilaian investasi modal nanti kita akan coba bahas kita akan hitung satu persatu bagaimana variasi-variasi ini akan muncul oke kita langsung masuk ke metode penjutan yang dipercepat ya pada metode ini awalnya adalah kita nanti biasanya kalau penjutan itu kan pakai garis lurus jadi setiap tahun itu sama misalnya setiap tahun bukan setiap tahun ya dalam masa ekonomisnya itu sebuah aset ada 5 tahun ekonomis berarti kalau misalkan dia belinya atau nilai bukunya itu 20 juta sedangkan ekonomisnya 5 juta 5 tahun berarti setiap tahunnya harus disusutkan sebesar 4 juta nah sekarang kita coba menggunakan metode lain yang bisa dipercepat nah nanti ternyata kalau kita hitung dengan metode yang dipercepat ini artinya kita akan mendapatkan NPV yang lebih besar meskipun nanti kinerja keuangannya terlihat rugi oke coba kita lihat ya apabila perusahaan diizinkan melakukan penjutan dengan menggunakan metode yang berbeda-beda maka penggunaan penjutan yang dipercepat atau accelerated depreciation akan lebih menguntungkan misalkan perusahaan akan menggunakan metode penjutan double decline balance jadi yang digunakan disini adalah metode double decline metode double decline balance DDB untuk menyusut taksi pada contoh pada bab 12 jadi nanti teman-teman bisa lihat dulu di bab 12 bagaimana contohnya kalau teman-teman lupa ya nah pada metode ini cara menghitungnya adalah 2 dikalikan 1 per n dimana n adalah usia ekonomisnya jadi kalau misalnya usia ekonomisnya itu 4 tahun maka penyusutan per tahunnya 50 taksi jadi nanti dikalikan 50 dihitung-hitungannya kita langsung berarti di tabel 13 1 besarnya penyusutan setiap tahun usaha taksi dengan metode DDB atau double decline balance yang tahun pertama adalah 0,5 0,5 ini dari yang kita hitung tadi ya 0,5 dikalikan dengan 26 26 itu adalah kita beli taksinya harganya kan 30 nah nilai bukunya kan 4 jadi 30 dikurangi 4 kembali lagi lihat di contoh 12 ya nah jadi sama dengan 26 oke nah 50 nya adalah jumlah taksinya keseluruhannya ada 50 nah ini hasilnya adalah 650 juta oke nah sama dengan tahun yang kedua ini tahun yang pertama ya tadi ya tahun yang kedua adalah 0,5 dikalikan 13 dikalikan 50 13 dari mana 26 dibagi 2 jadi tahun yang kedua itu berarti yang tadi sebelumnya dibagikan 2 jadi 13 ya dikalikan 50 sama hasilnya 325 juta kemudian tahun yang ketiga 0,5 kalikan 6,5 kalikan 56,5 dari mana dari dari 13 dibagi 2 sama jadi setiap tahun nanti dia akan turun dibagi 2 bagi 2 gitu jadi dari tahun yang pertama misalnya 26 tahun kedua berarti 26 dibagi 2 13 tahun yang ketiga berarti 26 maaf 13 dibagi 2 berarti 6,5 gitu nah tinggal sisanya nanti di tahun keempat karena ini kan asetnya nanti akan selesai di tahun keempat gitu ya nih tahun keempat sudah selesai oke nah sekarang kita akan lihat performa atau nilai investasinya seperti apa kalau kita bandingkan dengan laporan keuangan dari tahun ke tahun ya lihat di tabel 13 titik 2 disitu tahun yang pertama itu penghasilannya ini anggap saja penghasilannya sama ya 150 ya nah biaya-biaya tunai 150 sama 150 semua kemudian penyusutan adalah diisi tadi yang sesuai dengan yang sudah kita hitung tadi disini ya jadi dimasukkan kesini semua ya masukkan kesini semua ya 650 325 162 dan 162 setengah ya totalnya 845 sekian dikurangkan nah ternyata yang tahun pertama ini rugi teman-teman rugi 50 berjaya harus biar pacak akhirnya finalnya dia ruginya adalah 32,5 oke nah 32,5 ini ruginya teman-teman sedangkan kalau tahun kedua ini justru untung bisa balik untung balik untung balik untung nah pelajarannya apa sebenarnya kalau kita lihat dari bab 12 yang yang sebelumnya itu kan dia pakai metode garis lurus kalau metode garis lurus ininya rata teman-teman dari tahun pertama tahun kedua tahun ketiga tahun keempat itu sama sama-sama menguntungkan gitu loh kalau ternyata dengan dipercepat itu justru kita akan mendapatkan keuntungan yang rugi dulu di awal baru nanti untung-untung tapi itu dari sisi kinerja akutansinya dari sisi kinerja labanya tapi kalau dari sisi kinerja kas masuk bersihnya maka yang tahun pertama 234 itu ternyata lebih gede ketika kita menggunakan double decline ini ya oke kita lihat coba ya tahun pertama 617 jadi sebenarnya totalnya sama hanya saja tahun pertama lebih gede daripada tahun pertamanya contoh bab 12 atau contoh di metode garis lurus itu bedanya jadi di tahun pertama ini justru lebih besar nilai keseluruhan kas masuk bersih selama 4 tahun juga sebesar 2215 juta sama dengan sewaktu dipergunakan metode penyusutan garis lurus meskipun demikian kita lihat bahwa pada tahun awal perusahaan akan menerima kas yang lebih besar kita lihat kas masuk yang lebih besar kalau kas masuk yang lebih besar itu artinya NPV nya pasti besar apalagi kas masuk awal jadi sifat NPV itu semakin pendek umurnya artinya tahun pertama tahun kedua itu lebih cepat dana masuknya lebih banyak itu nanti akan memunculkan NPV yang jauh lebih besar itu konsepnya kemudian nah ini untuk paragraf ini penjelasannya sama dengan penjelasan saya tadi bahwa intinya adalah meskipun kinerja akutansinya itu rugi tapi secara kas masuknya justru lebih besar dari menggunakan double decline daripada di penyusutan karena NPV nya lebih besar di awal gitu loh ya oleh sebab itu hikmahnya adalah direksi mungkin tidak bersedia ini ya di paragraf terakhir ya direksi mungkin tidak bersedia mengambil suatu kesempatan investasi yang sebenarnya diperkirakan menguntungkan yaitu memberikan NPV positif hanya karena takut dampaknya pada kinerja keuangan tahunan penurunan kinerja tahunan mungkin dikhawatirkan akan mengakibatkan direksi dinilai tidak baik sehingga para direksi menolak proyek-proyek yang membawa dampak menguntungkan jangka panjang masalah ini disebut sebagai agensi kos yang berarti bahwa manajemen sebagai agen mengambil keputusan bukan untuk kepentingan para pemegang saham tetapi untuk kepentingan mereka sendiri jadi kalau mereka ingin mementingkan kepentingannya apa misalnya dia kan tidak ingin dinilai jelek jadi direksi tidak mau dinilai jelek sehingga harus laporan keuangan itu menguntungkan laba harus laba besar tapi kalau dia menguntungkan pemilik saham harusnya dia memilih proyek-proyek yang NPV-nya positif meskipun itu rugi di awal dulu habis itu baru untung tapi kalau dia mementingkan dirinya sendiri artinya dia hanya melihat krisi akutasi bisa jadi proyek-proyek yang sebelumnya NPV positif itu tidak diterima hanya karena labanya rugi itu itu untuk part yang pertama ya tentang metode penyusutan yang dipercepat oke lalu yang selanjutnya adalah masalah keterbatasan dana oke masalah keterbatasan dana ini sudah disinggung juga di bab 12 misalkan perusahaan menganggapi beberapa proyek yang disusun peringkatnya sesuai dengan profitability index atau PI ya proyek-proyek sebut jadi disini kan dana itu tidak bisa unlimited ya artinya ada batasannya nah nanti proyek-proyek mana yang harus dipilih itu tergantung dari dana yang dimiliki oleh perusahaan nah misalnya disini ada proyek tiga ada proyek satu proyek dua ada proyek empat oke dari sisi proyeknya sebenarnya kalau kita lihat yang paling menguntungan yang mana yang paling gede ya pasti ya PI nya yaitu ini 1,15 nah namun investasi awalnya juga lebih besar itu 200 ya nah sekarang kalau misalnya misalnya perusahaan itu punya dana hanyalah 300 rupiah maka proyek-proyek yang disebaiknya diambil coba yang mana kalau saya hanya atau kita sebagai manager itu memilih hanya yang nomor 3 maka kita kita sisa 100 rupiah dan tidak bisa diinvestasikan kesini kesini maupun kesini ya sedangkan kita harus mengoptimalkan 300 itu supaya mendapatkan PI atau profitability nah dari sini artinya kita tidak bisa memilih yang nomor 3 kita pilih yang nomor 1 dan 2 kalau 1 dan 2 kan 125 ditambah 125 berarti pas 300 artinya nanti berarti PI nya ada 2 1,3 plus ditambah 1,11 kalau hanya 3 saja kan berarti hanya 1 saja hanya bisa memilih yang nomor 3 atau yang awal tadi tapi kalau yang kita memilih nomor 1 bisa nomor 2 juga jadi bisa 2 sehingga batasan dana yang tetap untuk suatu periode biasanya jarang terjadi jadi batasan dana kan 300 ya enggak 300 terus kadang tahun depan bisa nambah lagi yang dapat untung dari mana hal ini disebabkan karena dengan berjalannya waktu proyek yang sedang dilaksanakan mungkin telah menghasilkan kas masuk bersih dan arus kartu tersebut bisa dipergunakan untuk menambah anggaran yang ditetapkan masalah yang timbul dalam keadaan keterbatasan dana adalah penentuan opportunity cost opportunity cost menunjukkan biaya yang ditanggung perusahaan karena memilih suatu alternatif contoh di atas menunjukkan bahwa perusahaan tidak bisa mengambil proyek 1 dan 4 dan memilih alternatif proyek 2 dan 3 misalkan semua proyek tersebut dihitung dengan menggunakan R sama dengan 18% apakah opportunity cost proyek-proyek tersebut disbesar 18% jawabnya jelas tidak berapa kerugian yang ditanggung perusahaan karena tidak bisa mengambil proyek 1 dan 4 hanya karena tidak memiliki dana yang cukup jelas lebih dari 18% inilah sebenarnya opportunity cost karena perusahaan tidak memiliki dana yang cukup maksudnya gini opportunity cost artinya adalah biaya yang muncul ketika kita memilih sesuatu ya biayanya itu kenapa kok bisa muncul karena kita tidak memilih pilihan yang lainnya misalnya ada disitu ada 4 proyek ada 1, 2, 3, 4 kalau kita memilih yang nomor 1 dan 2 berarti kan kita tidak bisa memilih yang 3 sama 4 nah yang 3 sama 4 itu dihitung sebagai biaya atau disini disebut dengan opportunity cost kalau teman-teman pengen contoh yang lebih jelas misalnya kalau kita mau milih kos-kosan nih mau nyari kos-kosan mau milih kos-kosan di daerah A daerah B daerah C daerah D ya teman-teman pasti pertamanya akan apa survei dulu ke A lihat kondisinya survei dulu ke B survei dulu ke C survei dulu ke D biaya untuk melakukan survei itu kan ada ya pasti setiap kita ke A ke B ke C ke D itu kan ada nah sementara itu kalau kita milih yang A berarti kan yang B C D tadi kan hilang tidak berguna bagi kita gitu loh karena tidak mendapatkan impact kepada kita karena top kita memilihnya adalah yang A itu namanya opportunity cost nah sekarang kalau misalnya setiap proyek itu 18% opportunity cost nya ya si proyek 1 18% proyek 2 18% 3 18% 4 18% jelas bukan 18% saja kita akan kena opportunity cost tapi totalnya 18 kali berapa itu misalnya ada proyek yang hilang ada 3 karena kita memilih 1 saja ya kenapa kalau kita milih 1 saja karena duitnya gak ada atau dana kita terbatas sehingga kalau nanti kita memilih yang 2 3 4 ya kita gak bisa milih mereka ya hilang 18% jadi opportunity cost tadi gitu loh jadi konsep ini sebenarnya adalah konsep bahwa kita akan menilai sebuah proyek karena keterbatasan dana kita dananya cuma ada sekian yaudah milihnya pasti 1 gitu loh kalau dana yang ada banyak ya pasti pilih semua itu gak ada opportunity cost kalau seperti itu karena semuanya jalan tapi masalahnya keterbatasan itu ada sehingga nanti ada opportunity cost gitu ya itu tentang masalah keterbatasan dana jadi kita sudah belajar 2 ya yang pertama tadi adalah penyusutan hidup cepat yang kedua adalah keterbatasan dana nah sekarang kita lanjut ke yang ketiga nanti ada 6 ya teman-teman yang ketiga adalah masalah modal kerja saya bacakan dulu ya awalnya ya setiap investasi modal umumnya akan memerlukan tambahan modal kerja tidak mungkin suatu investasi hanya akan memerlukan pembelian aktifat tetap tanpa harus memiliki aktifat aktifat lancar jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai aktifat lancar ini setelah dikurangi dengan pendana yang spontan kalau ada merupakan kebutuhan akan modal kerja untuk memperjelas pembahasan mari kita perhatikan contoh berikut ini jadi kita langsung masuk ke contoh saja ya misalkan suatu rencana investasi modal diperkirakan memerlukan pembelian aktifat tetap senilai 300 juta usia ekonomis 3 tahun dan untuk menyederhanakan dianggap tidak ada nilai sisa penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus pada awal investasi diperkirakan akan diperlukan aktifat lancar sebesar 200 juta untuk memudahkan analisis dianggap tidak ada pendandaan spontan jumlah aktifat lancar sebesar 200 juta ini dikaitkan dengan estimasi penjualan pada tahun pertama sebesar 1000 juta dengan demikian apabila penjualan diperkirakan naik maka jumlah aktif lancar juga akan naik sebagai akibatnya kebutuhan modal kerja akan berubah dari waktu ke waktu dan tidaknya terbatas pada awal usia proyek atau tahun ke-0 proporsi aktif lancar untuk tahun-tahun berikutnya diestimasi meningkat secara proporsional dengan penjualan taksiran laba rugi dan kas masuk operasional untuk tahun pertama sampai dengan ketiga adalah sebagai berikut ini taksiran laba ruginya dan kas masuk operasional kita simpan dulu kemudian kita langsung masuk ke selanjutnya contohnya untuk menaksir arus kas secara keseluruhan baik kas keluar maupun kas masuk perlu diperhatikan masalah penambahan aktif walancar atau modal kerja selama berjalannya usia investasi jumlah aktif walancar akan meningkat dari tahun ke tahun karena penjualan diharapkan meningkat pada akhir usia proyek modal kerja tersebut akan kembali sebagai terminal cash flow masalah tersebut bisa disiasatkan sebagai berikut sebelum saya masuk ke sini saya mau bacakan dulu kode absen kode absen untuk password password digit ke 1 untuk kelompok 1 adalah 7 password digit ke 1 untuk kelompok 2 adalah 8 password digit ke 1 untuk kelompok 3 adalah 8 password digit ke 1 untuk kelompok 4 adalah 2 password digit ke 1 untuk kelompok 5 adalah 9 password digit ke 1 untuk kelompok 6 adalah 8 password digit ke 1 untuk kelompok 7 adalah 9 password digit ke 1 untuk kelompok 8 adalah 7 saya lanjutkan perhitungan arus kasnya seperti ini teman-teman tahun ke 0 itu adalah 300 nah dari mana aktifa tetap 300 ini teman-teman ya kita lihat dari sebelumnya coba kita cari aktifa tetap 300 mana nah ini ya pembelian aktifa tetap senilai 300 juta ya 300 juta disini ya ini ya jadi ini pembeliannya karena tahun ke 0 tahun ke 0 berarti pembeliannya aja 300 gitu kemudian aktifa lancar 200 artinya sekarang berarti kita nambahin 200 juta di kas kita di apa ya tempat penyimpanan kas kita ya di soal sudah ada kalau teman-teman pengen tahu nih disini nah ini ya 200 juta pada awal investasi di bagikan akan diperlukan aktifa lancar 200 juta oke terus penambahannya 200 ya kenapa 200 karena dari 0 ke 200 kan awalnya 0 kemudian ditambahi 200 nah itu ya 200 nya di bagian penambahan oke terus arus kasnya sekarang artinya pembelian aktifa tetap minus atau negatif 300 ya artinya apa negatif berarti keluar kasnya sama ini juga negatif 200 karena kasnya keluar keluar masuk di dalam kotak khusus untuk proyek ini gitu loh jadi keluarnya nggak nggak mesti ke pihak lain ya tapi mungkin masuk di dalam berangkas atau tempat untuk uang itu tersedia sehingga perlu dikeluarkan kan misalnya contoh aja deh saya punya uang 1 juta ya mau buat beli buku 1 juta harganya nah ini saya mau ke Gramedia nih atau ke toko buku lain gitu ya 1 juta nya saya masukkan ke dompet nah jelas saya dari rekening ke dompet itu kan ngeluarin makanya negatif gitu ceritanya seperti itu ya jadi memindahkan uang untuk satu proyek tertentu nah proyek saya contohnya apa beli buku nah kalau ini proyeknya ya proyek untuk investasi ya proyek perusahaan oke kemudian total arus kasnya negatif 500 tinggal ini negatif 300 ditambah negatif 200 sama dengan negatif 500 kemudian tahun yang pertama kita lihat aktifa tetap nilai bukunya 200 nah dari mana itu kita lihat ya dari mana nah penyusutannya penyusutan berarti apa artinya aktifa tetap ya ini 1 2 3 oke penyusutannya ada 100 nah apakah disini juga 100 ya bener ya berkurang 100 ya dari 300 ke 200 jadi tahun pertama berkurang 200 karena digunakan alat itu digunakan sehingga ada penurunan penyusutan jadi kemudian aktifa lancarnya 240 oke penambahan aktifa lancar 40 dari mana ini 40 ya dari soalnya karena soalnya memang meminta seperti itu ya di sini tidak ada keterangannya hanya sejaman di soalnya seperti itu memang pada saat itu kita mendapatkan kas 230 ya di bawah sendiri ya ya dengan penyusutan pastinya jadi kas masuk operasional plus kas masuk itu sudah laba setelah pajak ya maaf ya kas masuk operasional ini sudah plus laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan kan teman-teman sudah tahu ya bahwa kas masuk operasional plus ada dua dari laba bersih atau dari laba setelah pajak dengan dari penyusutan nah totalnya adalah 230 nah dari situ diambil 40 untuk menambah aktifa lancar oke nah jadi 230 diambil 40 untuk nambah kasnya atau aktifa lancarnya sebanyak 40 ini ya nah penambahan aktifa lancarnya negatif 40 kenapa kok negatif 40 karena dikeluarkan dari kas masuk operasional tadi yang 230 tadi gitu loh sehingga arus kas operasional tadi kan 230 dikurangi dengan min 40 sama dengan 190 jadi masih ada uang 190 di hasil dari proyek tadi jadi saya ulangi ya ceritanya ya proyeknya kan menghasilkan 230 diambil 40 untuk masuk ke kas tinggal sisa 190 gitu loh nah yang 40 ini ya digunakan masuk ke aktifa lancar atau kas sehingga total aktifa lancarnya adalah 240 ya 240 gitu lalu yang tahun kedua itu dikurangi 100 lagi nah berarti tinggal 100 ya jadi kan 300 penyusutan setiap tahunnya adalah 100 ya sehingga dikurangi 100 sama dengan masih 100 ya kemudian aktifa lancarnya jadi 400 nah jadi ada penambahan 160 nah diambil dari kas masuk operasional coba kita lihat di sebelumnya nah kas masuk operasional 282 artinya ada penambahan 282 masuk di kas kita nah diambil 160 untuk masuk di untuk masuk di kas atau aktifa lancar ya ini ya 160 sehingga totalnya adalah 240 ditambah dengan 160 kan tadi yang tahun pertama kan 240 ditambah dengan 160 sudah diambil dari 282 tadi atau dari kas masuk operasional tahun ke 2 ya ini ya negatif 160 kemudian totalnya adalah 282 nah tinggal 122 gitu ya 162 282 dikurangi 160 kan 122 hasilnya tahun ketiga sekarang tahun ketiga ini berarti udah habis ya mesinnya 0 makanya nilai bukunya nol mesinnya nggak ada udah hilang gitu loh ya kemudian aktifa lancar penambahan aktifa lancarnya negatif 400 karena udah digunakan membayar udah habis namanya terminal cashflow terminal cashflow itu berarti kan udah dibayarkan udah habis gitu loh ya sehingga habis plus 400 ya modal kerjanya kembali 400 ya kemudian aluskas operasionalnya nambah 490 total aluskasnya 890 nah 890 ini tinggal kita NPV kan yaitu sekian ini ya di terakhir itu NPV nya ini 290 oke ya seperti itu untuk di bagian modal kerja jadi sebenarnya kalau di tahun pertama sudah untung nah keuntungannya itu bisa buat nambah kas nanti di terakhir baru kasnya itu di terminalkan atau dikeluarkan di kembalikan ke asalnya gitu ya oke sampai disini ya teman-teman untuk yang ketiga ya jadi tadi yang yang pertama kita sudah belajar tentang eh apa tadi penyusutan yang dipercepat kemudian ada eh apa lagi tadi eh keterbatasan dana terus yang ketiga ada modal kerja ya nah sekarang yang keempat kita masuk ke pemilihan aktifa oke nah yang pemilihan aktifa ini teman-teman semua kita sebenarnya disuruh untuk memilih kalau misalnya kita mau ganti mesin A dengan mesin B atau mesin A dengan mesin C nah kita kan berarti milih mau ganti pakai mesin B atau mesin C gitu nah mana yang dipilih nanti kita akan belajar di poin yang keempat ini gitu oke masalah yang sering dihadapi perusahaan adalah memilih aktifa saya bacakan dulu ya mesin misalnya yang mempunyai karakteristik yang berbeda tetap kapasitasnya sama sebagai misal apakah kita akan menggunakan printer mereka ataukah kita menggunakan B apakah kita akan memilih mesin ketik merek C ataukah D apabila kapasitas kedua aktifa tersebut sama maka kita tinggal melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang berbeda faktor-faktor tersebut biasanya satu harga dua biaya operasi dan tiga usia ekonomis apabila ada dua mesin yang mempunyai kapasitas yang sama mempunyai harga yang sama usia ekonomis yang sama pula tetapi dengan biaya operasi yang lebih rendah maka tanpa melakukan analisis yang terlalu rumit kita dengan mudah memilih mesin yang mempunyai biaya operasi biaya operasi yang lebih rendah pertimbangan kita adalah memilih mesin yang mempunyai present value kas keluar yang paling kecil meskipun demikian perdemuan ini perlu berhati-hati dalam menerapkannya marilah kita perhatikan contoh berikut ini oke kita coba pelajari ya contohnya ya ada dua mesin A dan B yang mempunyai kapasitas yang sama bedanya adalah bahwa harga mesin A lebih mahal yaitu 15 juta sedangkan B hanya 10 juta karena harga yang lebih mahal usia ekonomis mesin A sampai 3 tahun sedangkan mesin B hanya 2 tahun biaya operasi per tahun mesin A adalah 4 juta sedangkan mesin B 6 juta mesin A yang harusnya dipilih kalau R sama dengan 10% oke sebelum saya lanjutkan saya mau bacakan kode dulu ya password digit kedua untuk kelompok 1 adalah 5 password digit kedua untuk kelompok 2 adalah 8 eh maaf 3 ya saya ulangi deh salah saya password digit kedua untuk kelompok 1 adalah 5 password digit kedua untuk kelompok 2 adalah 3 saya lanjutkan password digit kedua untuk kelompok 3 adalah 4 password digit kedua untuk kelompok 4 adalah 5 password digit kedua untuk kelompok 5 adalah 1 password digit kedua untuk kelompok 6 adalah 5 password digit kedua untuk kelompok 7 adalah 5 password digit kedua untuk kelompok 8 adalah 4 kita lanjutkan kalau kita membandingkan begitu saja antara kedua mesin tersebut maka kita mungkin akan melakukan analisis sebagai berikut 15 ini adalah harga belinya 10 ini juga harga belinya nah 4 ini adalah umur ekonomisnya teman-teman ya kalau kita lihat disini umur ekonomisnya 3 ya untuk mesin A 3 ya sedangkan mesin B hanya 2 tahun biaya operasi per tahun mesin A adalah 4 juta nah ini yang tahun pertama kita akan ngelurin 4 juta tahun kedua 4 juta juga tahun ketiga 4 juta present value nya adalah 24,95 ya present value keluar untuk mesin A adalah 24,95 kalau mesin B tahun pertama 6 tahun kedua 6 ya hanya bisa dipakai 2 tahun 20,41 oke teman-teman kalau kita lihat disini ya itu sebenarnya adalah B yang lebih dipilih karena B lebih kecil tapi masalahnya adalah tahun kedua itu habis mesinnya tahun ketiga nanti kita harus beli mesin lagi sehingga kita gak bisa menghitung dengan cara sederhana seperti ini gak apple to apple ya yang 1,3, yang 1,4, yang 1,2 nah untuk itu kita harus apa melakukan common horizon nah caranya gimana kita coba baca dulu ya kalau kita membandingkan begitu saja antara kedua mesin tersebut kita mungkin mengambil kesimpulan yang salah yaitu memilih mesin B karena memberikan PVK sekeluar yang kecil mengapa pilihan tersebut salah karena kita menggunakan dasar usia ekonomis yang tidak sama dengan membeli mesin B pada akhir tahun kedua atau awal tahun ketiga kita harus membeli mesin baru lagi sedangkan mesin A belum perlu diganti untuk itulah salah satu cara yang bisa dipergunakan adalah menggunakan basis waktu yang sama yang disebut common horizon approach pendekatan ini mengatakan bahwa kalau kita ingin membandingkan dua alternatif gunakan dasar waktu yang sama kalau mesin A memiliki usia ekonomis 3 tahun sedangkan B memiliki usia ekonomis 2 tahun maka kita bisa menggunakan common horizon 6 tahun dalam periode tersebut mesin A akan berganti 2 kali sedangkan B akan berganti 3 kali demikian bisa dilakukan analisis sebagai berikut oke kita coba baca ya jadi 6 tahun dibuat 6 tahun teman-teman kalau sekarang 6 tahun berarti yang A beli 1 kali beli 2 yang kedua jadi ini pembelian yang pertama ini pembelian yang kedua untuk mesin A ya selesai habis tapi kalau mesin B kita akan beli 3 kali ini pembelian 1 ini pembelian 2 ini pembelian 3 ini harusnya 10 ya 6 plus 10 ini adalah biaya operasional plus beli mesin yang baru nah dengan menggunakan basis waktu yang sama ini maka pilihan seharusnya adalah pada mesin A sayangnya pengguna pendekatan ini akan memakan waktu yang cukup lama kalau usia ekonomis antara 2 aktifa yang diperbandingkan ternyata agak unik dalam tanda kutip ambil misal bahwa usia ekonomis mesin C adalah 7 tahun sedangkan mesin D adalah 8 tahun berapa? kaman harisannya kita terpaksa menggunakan basis waktu 56 tahun ini berarti mesin C akan berganti sebanyak 8 kali sedangkan mesin D sebanyak 7 kali ya oke kita lihat kita ketemu apa ya jangka wakunya yang pas jadi sama gitu tapi kan sangat panjang kalau sampai 56 tahun nah coba kita lihat sekarang kelanjutannya seperti apa nah untuk mempersingkat perhitungan digunakanlah pendekatan disebut Equivalent Annual Cost Approach pendekatan ini menghitung berapa pengeluaran tahunan yang Equivalent dengan PV Kas Keluar PV Kas Keluar mesin A adalah 24,95 untuk 3 tahun berapa Kas Keluar setiap tahun yang jumlahnya sama yang kan sama nilainya dengan PV Kas Keluar selama 3 tahun tersebut persoalan tersebut bisa dirumiskan sebagai berikut nah ternyata Kas Keluarnya itu sekian kalau kita jadi yang metode ini metode Equivalent ini adalah kan tadi sudah ketemu PV-nya 24,95 ya disini ya ini ya 24,95 24,95 ini ya ya yang B 20,41 nah ini sebenarnya kita mau mencari ini itu setiap tahun berapa gitu loh operasional yang sesuai dengan PV-nya itu berapa nah kalau kita hitung adalah menurut buku ini adalah 10,53 juta nah yang paling kecil nanti yang akan kita pilih gitu loh dengan cara yang sama kita lakukan dengan ini untuk mesin B ya mesin B ingat usia ekonomisnya hanya 2 tahun dan kita akan mendapat nilai Equivalent Nual Cash-nya adalah 11,76 juta dengan demikian kita akan memilih mesin A karena memberikan Equivalent Nual Cash yang terkecil oke jadi 10,03 juta sama 11,76 juta kas keluarnya lebih kecil yang A gitu loh sehingga kita lebih baik milih yang A ya perhitungannya memang sangat rumit ya nanti teman-teman kalau mau hitung ini tinggal dijumlahkan bagian penyebutnya ya ini nanti dihitung dihitung dulu kemudian nanti dikalikan dengan 24,95 nanti X-nya ketemu gitu oke kita sudah masuk di keempat tadi ya artinya memilih Activa tadi kita ulangi yang pertama tadi kita ada penyusutan yang tidak percepat yang kedua ada keterbatasan dana yang ketiga ada modal kerja yang keempat ada pemilihan Activa nah sampai disini ini 4 skema skema capital budgeting yang bisa kita pelajari dari perusahaan praktek perusahaan praktek perusahaan asli nah kita tentu kondisinya akan macam-macam ini hanya sekelumit aja singkat aja sebenarnya kasus-kasus capital budgeting itu seperti apa gitu nah itu dijelaskan di ini bab ini ya bab 13 sebelum saya lanjutkan saya mau ini ya kode dulu ya password digit ketiga untuk kelompok satu adalah delapan password digit ketiga untuk kelompok dua adalah tujuh password digit ketiga untuk kelompok tiga adalah tujuh password digit ketiga untuk kelompok empat adalah tiga password digit ketiga untuk kelompok lima adalah delapan password digit ketiga untuk kelompok enam adalah tujuh password digit ketiga Untuk kelompok 7 adalah 6 Password digit ke 3 Untuk kelompok 8 adalah 6 Nanti bisa diulangi lagi Sekarang kita masuk ke Penggantian aktifa Misalkan suatu perusahaan Sedang mempertimbangkan untuk Mengganti mesin lama dengan mesin baru Yang lebih efisien Ditunjukkan dari biaya operasi yang lebih rendah Nilai buku mesin lama Sebesar 80 juta Dan masih bisa dipergunakan 4 tahun lagi Tanpa nilai sisa Untuk keperluan analisis dan pajak Metode penjutan garis lurus dipergunakan Kalau mesin baru dipergunakan Perusahaan bisa mengumat biaya operasi Sebesar 25 juta per tahun Mesin lama Kalau dijual saat ini diperkirakan Juga akan terjual dengan 80 juta Anggaplah bahwa usia ekonomis Mesin baru juga 4 tahun Kalau kita ingin menggunakan penaksian Secara incremental Selisih atau perbedaan Maka kita bisa melakukan sebagai berikut Jadi yang mesin lama diganti dengan mesin baru Maka akan terdapat tambahan pengeluaran Sebesar 40 juta Dari mana itu ya Nah Disini Nilai buku mesin lama itu 80 juta Ya Oke Dan masih bisa dipergunakan 4 tahun lagi Tanpa nilai sisa Untuk keperluan analisis dan pajak Metode penjutan garis lurus Mesin baru dipergunakan Perusahaan bisa mengumat biaya operasi Sebesar 25 juta per tahun Mesin lama Kalau dijual saat ini Diberkirakan juga akan lakukan Dengan 80 juta Anggaplah bahwa usia ekonomis mesin baru juga 4 tahun Nah Tambahan pengeluarannya adalah 40 juta Karena Harga mesin barunya adalah 120 juta Tinggal dikurangi 80 Berarti kita harus nombok 40 juta Kalau mau ganti mesin yang baru Karena yang lama tadi harganya berapa 80 juta Dijual Kemudian baru kita nambah 40 juta Kemudian Taksiran arus kas operasional per tahunnya Sudah sebagai berikut ya teman-teman Tambahan keuntungan karena penghematan biaya operasional 25 juta Kelihatan ya disini tadi ya Nih 25 juta Nih Oke Tambahan penyusutan mesin baru tadi 30 juta Mesin lama 20 juta Mana tadi Mesin lama penyusutannya 4 tahun ya 80 bagi 4 berapa 20 juta Ini 20 juta Kemudian Mesin baru Penyusutannya berapa Mana mesin baru Mesin baru juga 4 tahun Tapi harganya 120 ya 120 bagi 4 Berarti setahunnya adalah 30 juta Oke Sekarang 30 ditambah Eh bukan ditambah ya Karena kita kan mengganti Bukan menambah Berarti 30 kurangi 20 10 juta Jadi kita harus nambah penyusutan 10 juta Kalau kita ganti ke mesin yang baru Nah Tambahan lapang sebelum pajaknya Berarti tinggal 25 Dikurangi 10 Tambah dengan 15 juta Nah pajaknya misalnya 30% Jadi tinggal 30% x 15 4,5 juta Terus di Kurangkan hasilnya adalah 10,5 juta Nah arus kas masa operasional adalah 10,5 Tambah 10 10 ini adalah tambahan Operasional Tambahan operasional kan ini ya Yang ini Nih Nih 10 juta ini Jadi 10,5 ini labanya Ditambah dengan 10 juta Jadi kan yang namanya kas masa operasional itu kan Tidak hanya laba Sampai juga dari penyusutan Oke 10,5 adalah laba setelah pajaknya 10 adalah penyusutannya Oke Lalu Kemudian Lanjutkan ya Nah Apabila tingkat bunga yang R sama dengan 20% Maka perhitungan NPV nya Adalah sebagai berikut Nah Tinggal di Masukkan ke sini Oke Min 40 dari mana Min 40 Tambahan pembelian dari mesin baru ke mesin lama Ya Gitu Kita lanjutkan Karena NPV positif Maka penggantian mesin dinilai menguntungkan Teman-teman semua Apabila usia ekonomis tidak sama Analisis incremental dengan cara di atas Tidak bisa dilakukan Hal tersebut dikarenakan Ada perbedaan incremental cash flow Pada tahun-tahun pada saat Usia ekonomis mesin lama sudah berakhir Sedangkan mesin baru masih beroperasi Untuk itu Perhatikan contoh berikut ini Nah Tadi kan masalahnya Usia ekonomisnya sama Yaitu sama-sama 4 tahun Nah sekarang Kalau misalkan Usia ekonomisnya beda Gimana cara ngitungnya Kan gitu masalahnya Ya Ini kita baca Suatu perusahaan Transportasi Sedang mempertimbangkan Untuk Mengganti bis lama Dengan bis baru Perusahaan saat ini Terkena tarif pajak penghasilan Sebesar 35% Dan untuk memudahkan analisis Penyusutan dilakukan Dengan metode garis lurus Perbandingan antara bis lama Dengan bis baru Adalah sebagai berikut Ya Ini Harga bisnya 50 juta Ini sekian datarnya ya Nanti dibaca Tingkat keuntungan Dipandang lain adalah 18% Berarti R nya 18% ya teman-teman Kemudian Apakah perusahaan sebaiknya Mengganti bis lama Dengan bis baru Analisis baik Dengan menggunakan NPV Masing-masing bis Maupun incrementalnya Akan nampak sebagai berikut Taksilan operasional cash flow Setiap tahun Nah Kita baca dari sini ya Bis lama 80 juta Bis baru 80 juta Benar ya Nih Dilihat dari sini Penghasilan per tahun 80 Sama-sama 80 ya Terus Biaya-biaya nya Ada biaya tunnya 50 Disini ada 45 Nih 50 45 Oke Terus penyusutannya 9 Juta Yang disini 10 juta Nih Ada pasti disini Mana penyusutannya Saya-saya Bentar 9 juta Dari mana ya Coba kita cari dulu Nih Penyusutnya Usia ekonominya 5 tahun Ini nya 7 tahun Ya Terus Berarti Pertahunnya berapa Kalau Harga bisnya Adalah Bis lamanya ini 50 Juta Harga bisnya Terus Ada nilai bukunya Enggak Coba kita lihat Bis lama Dengan bis baru Ini ya Bis lama Dengan bis baru Nilai residu 5 juta Berarti 50 Dikurangi 5 juta Oke Jadi 9 juta Ini dari 50 Juta Untuk Harga Ntar Saya kasih merah Harga bisnya Ini ya 50 juta Nilai residunya 5 juta Dikurangi dulu 50 Kurangi 5 45 juta Terus Dibagi dengan nilai ekonomisnya 5 tahun Berarti 45 Bagi 5 Sama dengan 9 juta Terus Yang bis baru Juga sama Harga bisnya 80 juta Dikurangi nilai residunya 10 juta Berarti 70 juta Sedangkan Usia ekonomisnya Adalah 7 tahun Berarti 70 juta Dibagi 7 Sama dengan 10 juta Ini ya Oke Clear Total biaya adalah 80 Dikurangi dengan 50 Plus 9 Berarti Total biaya 59 45 Sama dengan 10 55 Totalnya 18 Pacak 21 juta Ininya 35 juta Oke Pacak penghasilan 7,35 Tinggal digalikan Dengan 35% Terus kemudian Labas-label Pacaknya Tinggal dikurangi 13 juta 22,75 juta Adalah 35 Dikurangi Dengan 12 Tadi 35 Kurangi 12 22,75 juta Nah Nah Arus Masuk Basisnya 22,65 Ya Kemudian 32,75 juta Oke Nah Sekarang kita Lihat Praktiknya Untuk Incremental Tadi ya Dengan Dengan Demikian NPV Bisa kita Hitung Teman-teman 22,65 Dari mana 22,65 Kalau ini Pasti dari Harga Perolehan Base Tadi Base Apa Masih Base Ya Bener Base Tadi 50 Sama 80 Ini Tadi Yang kita Uang Yang kita Untuk Beli Nah Yang 22,65 Sama 32,75 Dari mana Coba Kita Lihat Ini ya Dari Arus Masuk Besinya Selama Berapa Tahun Itu 5 Tahun Kayaknya 5 tahun Ini karena Pangkatnya T Dan Disini Ada 5 Ini 5 Tahun Yang ini 7 Tahun Gitu Nah Terus Yang 5 Ini Dari mana Teman-teman 5 Ini Apa Yang di Present Value 5 Juta Coba Kita Cari 0,18 Ada 5 Di Tahun Ketujuh Itu Apa Coba Tahun Ketujuh Kita Dapat Sekian Bentar Ya Coba Coba Cari Dulu 5 Ini Dari Mana Nanti Biar Teman-teman Paham Ya Coba 5 Ini Dari Mana Gitu Kalau Ini Tadi Kan Arus Kas Masuk Nah 5 Ini Adalah Dari Usia Usia Ekonomis 5 Tahun Ini 7 Tahun Sama 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 7 Tahun Ya Tadi Bentar Ya 5 Juta Dari Mana Ya 22 65 Ditambah 5 1 0 18 Dia Hanya Muncul Di Tahun Ketujuh Ya Tahun Ketujuh Ini Apa Mas Nanya Coba Kita Lihat Di 8 Nilai Nilai Apa Ini 5 Coba Kita Baca Lagi Harusnya Ini Penyusutan Teman Teman Ini Kayaknya Penyusutan Penyusutan Ini Tapi Kenapa Tahun Ketujuh Apa Emang Di Incrementalkan Sehingga Yang Dihambil 5 5 Juta Nilai Residu Yang Terakhir Oh Iya Bener Berarti Nilai Residu Yang Terakhir Nah Bis Lama Kan 5 Juta Yang Bis Yang Baru Itu 10 Juta Harusnya Bis Baru Ini 5 Itu Ada Residu Untuk Bis Yang Lama Oh Gini Ceritanya Adalah Bis Yang Lama Kan Tadi Dijual 5 Kita Kan Namanya Dijual Nilai Residunya 5 Berarti Kita Akan Dapat 5 Juta Dari Nilai Residunya Itu Artinya Tinggal Sisa 5 Sedangkan Yang Ini Yang NPP Bis Baru Itu Tetap 5 Ya Tetap 5 Karena Yang Bis Barunya Belum Dijual Lagi Jadi Yang Lama Dijual Dulu Diganti Dengan Yang Baru Ya Kurang lebih Seperti Itu Ya Harusnya Gitu Sih Ini Kan Labanya Labah Bersihnya Nah Yang Ini Adalah Penyusuran Nilai Residunya Nilai Residunya Nanti Coba Dihitung Aja Yang Disini 10 Atau 5 Harusnya 10 Tapi Kenapa Disini 5 Nanti Coba Dihitung Teman Kreatif Untuk Membuktikan Angka Angka Ini Kemudian Sebelum Saya Lanjutkan Lagi Saya Mau Ini Kode Password Digit ke 4 Untuk Kelompok 1 Adalah 4 Kelompok 2 4 Kelompok 3 5 Kelompok 4 6 Kelompok 5 7 Kelompok 6 1 Kelompok 7 7 Kelompok 8 5 Oke Ya Karena NPV baru Lebih besar Maka Penggantian Berslama Dapat Dibenarkan NPV Incremental Dapat Dihitung Sebagai Berikut Kalau Perusahaan Mengganti BIS Lama Dengan BIS Baru Perusahaan Harus Mengeluarkan Tambahan Investasi Senilai 5 30 Juta Yaitu Selisih Antara BIS Baru Dengan BIS Lama Disamping Itu Taksiran Tambahan Kas Masuk Bersih Setiap Tahun Dan Tahun Ke Satu Sampai Dengan Lima Sebagai Berikut Tambahan Penghasilannya Harusnya Nol Nanti Ganti Terus Penghematan Biaya Tunainya Adalah 5 Juta Tambahan Penyusutannya 1 Juta Dari Mana Penghematan Biaya Tunainya Kita Kembali Lagi Yang Tadi Tambahan Biaya Tunai Nah Ini Selisihnya 45 Dari 50 Ke 45 Jadi Ini Minus 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 5 Terus Tambahan Penyusutannya 1 Positif Nah Berarti Penghematannya Adalah Minus 4 Atau Kalau Disini Langsung Di Absolutkan Jadi 4 Juta Tambahan Lapa Sebelum Pajak Kita Lihat Oh Ya Tambahan Penyusutannya Dilihat Dari Ini 9 Juta Dengan 10 Juta Oke Kemudian Selanjutnya Adalah Tambahan Lapa Sebelum Pajak 14 Juta Nah 14 Juta Ini Diambil Dari Mana C Bentar Ini Ya 21 Dengan 35 Selisih Selisihkan Semua Nanti Ketemunya Adalah 10 1 Juta Tambahan Kas Masuk Bersih Pertahun Dari Tahun Ke Satu Sampai Dengan Tahun Kelima Adalah 10 1 Juta Disambing Itu Pada Tahun Kelima Apabila Bis Lama Diganti Dengan Bis Baru Akan Menimukan Arus Kas Negatif 5 Juta Dari Kehilangan Penjualan Residu Bis Lama Sedangkan Pada Tahun Ke 6 Diharapkan Akan Meroleh 32,75 Juta Pada Tahun Ke 7 Besar 32,75 Juta Plus 10 Juta Nilai Residu Bis Baru Oke Dengan Demikian Penghitungan NPV Incremental Sebagai Berikut Oke Yang Pertama Ini 10 Ini 30 Ini Adalah Selisih Pembelian Tadi Yang Ini Adalah Selisih Ini Tambahan Kas Masuknya Yang Ini Adalah Nilai Residu Bis Lama Yang Ini Adalah Laba Untuk Bis Baru Ini Juga Terus Yang Ini Ini Adalah Penjualan Bis Baru Dengan Demikian Penghitungan Bis Lama Dengan Bis Baru Akan Memberikan NPV Yang Positif Sebesar 24,9 Juta Perhatikan Bahwa NPV Incremental Sama Dengan Selisih NPV Bis Baru Dengan Bis Lama Oke Ya Cara Mengingat Seperti Itu Ya Maknanya Adalah Ternyata Kalau Misalkan Positif Berarti Perubahan Bis Itu Dari Bis Lama Ke Bis Baru Itu Boleh Dilakukan Oke Kita Masuk Yang Terakhir Yang Ke 6 Yaitu Pengaruh Inflasi Saya Bacakan Dulu Apa Dampak Inflasi Terhadap Analisis Investasi Modal Inflasi Akan Mempengaruhi Dua Faktor Yaitu 1 Arus Kas Dan 2 Tingkat Keuntungan Yang Dipandang Layak Atau R Semakin Besar Inflasi Yang Diharapkan Semakin Tinggi Tingkat Keuntungan Yang Disyaratkan Sedangkan Pengaruh Terhadap Arus Kas Terutama Akan Disebabkan Oleh 1 Pembebanan Pacak Yang Jenderung Dihitung Berdasar Atas Nilai Historis Dan 2 Intensitas Inflasi Terhadap Faktor Faktor Mempengaruhi Arus Kas Oke Kita Langsung Masuk Kesini Ini kan Panjang Bisa Dibaca Lagi Sebenarnya Intinya Ada Disini Nanti Disini Coba Ini kan Jadi Banyak NPP Ini Ngitungnya Sama Kayak Tadi Yang Apa Modal Kerja Tadi Sama Persis Nanti Tinggal Dilihat Aja Terlalu Lama Kemudian NPP 262 Yang Perlu Kita Perhatikan Nanti Kalau Ada Inflasi Misalnya Disini Tingkat Inflasi Diperkirakan 10% Maka Nominal Valuenya Akan 100 Dikalikan 1 0,1 Ini Future Value 100 Rumus Future Value 100 Nya Dari Real Value Kemudian 10% Masuk Di 0,1 Ini 0,1 Ini Nah Real Interest Rate 6% Dengan Inflasi Besar 10% Maka Nominal Interest Rate Nya Tinggal Di Future Value Sebenarnya Ini kan Rumus Yang Ini Itu Adalah 1 Plus 0,6 Yang Di Future Value Nah 1 Plus 0,6 Ini Interest Rate Nya Tadi Nah Hasilnya 1,166 Jadi Maknanya Adalah Dengan Demikian Apabila Dihitung PV Perlimat Tersebut Maka Dengan Menggunakan Nominal Value Akan Diperoleh 94,34 Dengan Menggunakan Dasar Real Value PV Nya Adalah 94,34 Sama Jadi Maknanya Apa Ini Dalam Keadaan Terdapat Inflasi Yang Mungkin Cukup Serius Kita Perlu Menggunakan Dasar Penaksiran Yang Sama Maksudnya Bahwa Tingkat Inflasi Segera Dicerminkan Pada Penurunan R Semakin Tinggi Expected Inflation Makin Tinggi R Maka Kalau Kita Menggunakan R Yang Telah Memasukkan Faktor Inflasi Maka Dalam Menaksir Arus Cash Kita Harus Masukkan Faktor Inflasi Jadi Kalau R Sudah Dinaikkan Maka Arus Cash Harus Dimasukkan Nominal Value Disini Yang Sudah Kita Hitung Tadi Oke Halaman Terakhir Adalah Ringkasan Nanti Teman Teman Bisa Baca Sendiri Ringkasannya Dari 6 Itu Sebenarnya Adalah Capital Budgeting Atau Skema Dalam Investasi Skema Dalam Investasi Ini Sebagai Contoh Bahwa Menghitung Investasi Itu Perlu Pertimbangan Sangat Sangat Matang Baik Dari R Tapi Dari Sini Yang Kita Ambil Bajarnya Adalah Kita Harus Bisa Menentukan R Nya R Nya Harus Jelas R Nya Berapa Itu Butuh Adjustment Atau Penilaian Berapa Seharusnya R Nya Itu Yang Layak Kita Masukkan Dalam Perhitungan Jadi Nanti Ini Cocok Atau Nggak Si Sebelum Saya Akhiri Saya Kasih Password Dulu Password Digit Kelima Sekarang Kelompok Satu Adalah Enam Kelompok Dua Adalah Enam Kelompok Tiga Adalah Lima Kelompok Empat Adalah Eh Maaf Sorry Saya ulangi Ya Password Digit Kelima Kelompok Satu Adalah Enam Kelompok Dua Enam Kelompok Tiga Satu Kelompok Empat Empat Kelompok Lima Tiga Kelompok Enam Dua Kelompok Tujuh Tiga Kelompok Delapan Delapan Oke Nanti Dikirim Ke Saya Lewat Instagram Atau Email Kemudian Untuk Pernyataan Pertanyaan Keaktifan Seperti Biasa Teman Teman Tolong Jawab Pertanyaan Dari Perhitungan Perhitungan Kita Tadi Kita Harus Menentukan R Kira Kira Menurut Teman Untuk Menentukan R Kita Harus Mempertimbangkan Apa Atau Menentukan Tingkat Bunga Kita Harus Mempertimbangkan Apa Nanti Dijawab Di Komentar Jadi Jadi Maknanya Sekarang NPV NPV Untuk Beberapa Cara Investasi Nah R Nya Itu Harus Kita Cari Caranya Gimana Dan Faktor Apa Yang Menurut Teman Teman Pas Supaya NPV Itu Bisa Dimaaf R Nya Itu Bisa Kita Gunakan Atau Apa R Nya Itu Benar Tidak Terlalu Gede Tidak Terlalu Kecil Terima Kasih Teman Teman Sudah Mendengarkan Penjelasan Semoga Teman Teman Dari Sini Bisa Memahami Bisa Menambah Pengetahuan Teman Tentang Investasi Ya Kalau Teman Teman Belum Paham Setidaknya Teman Tahu Bahwa Investasi Tidak Mudah Untuk Dihitung Karena Kita Harus Menentukan R Penyusutannya Bagaimana Itu Semuanya Perencanaan Dari Sisi Perencanaan Management Nanti Kita Tinggal Putuskan Apakah Aktiva Itu Layak Untuk Kita Lakukan Atau Proyek Tersebut Kita Berhentikan Atau Gimana Kita Tidak Tahu Kita Harus Menghitung Dari Sisi NPV Tadi Begitu Saja Dari Saya Terima Kasih Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh